Halo Sobat Kata, balik lagi di podcast Berawal Dari Kata karena semua kisah berawal dari kata. It's your host Abigail, balik lagi berbincang-bincang bersama teman-teman semua Sobat Kata. Sejak tahun 1986 sampai 2016, grup ini telah menghasilkan seribu kali pementasan drama bukan hanya di kalangan gerejawi, tetapi juga di halayak umum. Tanpa berlama-lama lagi, kamera rolling action! Selamat datang, Om Weryo dan Iken. Apa kabar? Baik! Luar biasa! Luar biasa! Terima kasih telah datang di podcast Berawal Dari Kata yang spesial kali ini, seperti di judul yang pasti Sobat Kata udah baca juga ya. Dan set kita ini menarik ya hari ini ya, untuk dibahas. Apalagi kalau bukan, kita sebutin ya sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Palka! Ya, kurang diberi. Iya, bajunya juga udah mantep banget nih. Nah, Sobat Kata yang menarik adalah Om Weryo dan Iken adalah member dari sanggar Dharma. Kok Dharma? Drama Palka. Yang menarik, mereka datang dari generasi yang berbeda. Om Weryo sudah mempunyai cucu, betul? Sedangkan Iken adalah seorang gen Z. Nah, kita pengen gali mereka dan juga pengen lihat seberapa sih mereka taunya tuh sanggar drama Palka gitu. Kok dari Om Weryo sendiri, coba dong kasih tau ke Sobat Kata, teman-teman kita generasi muda dan di gereja Kristus Ketapang ini, sanggar drama Palka itu apa? Sanggar drama Palka itu adalah pelayanan yang di dalamnya itu untuk bermain drama bagi setiap jemaat di gereja Kristus Ketapang. Itu di, nama sanggar drama Palka itu dibentuk pada tahun 1986. Wow, yang tadi aku bilang itu ya? Iya. 1986, jadi memang untuk fokus untuk melayani jemaat tapi dari acting, drama gitu ya. Wah, keren banget. Kalau Niken sendiri, apa sih sanggar drama Palka ini buat Niken sebagai gen Z? Sanggar drama buat aku sebagai gen Z sendiri sih, apa ya, drama yang diperanin oleh anak-anak sekarang ya yang menceritakan tentunya tentang firman Tuhan untuk kehidupan sehari-hari kita. Wow, relate ya untuk kehidupan sehari-hari. Karena kalau anak muda, kalau kehidupan sehari-hari, katanya nggak relate gitu ya. Benar. Wah, ini menarik ya Sobat Kata, karena lihat bagaimana Om Weryo dan Niken ini menjelaskan tentang sanggar drama Palka ini itu dari sudut pandang yang berbeda masing-masing. Kita mau lebih lanjut lagi bahas tentang Palka ini sendiri ya. Kalau perjumpaan Om Weryo dan Niken sama Palka ini gimana sih awal mulanya? Kalian bisa ikut terlibat di sanggar drama Palka ini. Om Weryo dulu silahkan. Dulu, saya itu rumahnya dekat Gijak Kristus Ketapang lah ya. Pada saat saya galau, saya suka melarikan diri lah. Karena rumah saya dekat, saya pergi ke gereja gitu. Kebetulan, kebetulan pada saat itu pemuda Gijak Kristus sedang mengadakan latihan drama untuk pementasan Natal. Nah, disitulah saya melihat. Melihat mereka bermain dan latihan drama begitu. Nah, sejak saat itulah. Mungkin itu sudah kehendak Tuhan gitu. Pada saat saya galau, melarikan diri. Begitu, saya karena rumah saya dekat gereja, saya ke gereja, ada yang latihan drama. Saya tergerak gitu. Nah, sejak saat itu saya seperti menemukan Kristus di dalam latihan gitu. Wah, jadi maksudnya kayak tanpa sengaja gitu ya sebenernya ya? Iya, tanpa sengaja. Itu tahun 70-an lah ya. 70-an. Tahun 70-an itu saya masih sekitar SMP lah gitu ya. Nah, disitulah saya, kayaknya saya ketemu Tuhan melalui latihan drama di pemuda Gijak Kristus itu. Nah, sejak saat itulah saya tertarik dengan drama gitu. Khusus drama. Setiap minggu memang saya sekolah minggu. Tapi kalau hari-hari biasa gitu, suka melarikan diri ke gereja. Ada kebetulan, ada yang latihan drama gitu. Anak-anak pemuda begitu kan. Nah, sejak saat itulah saya berkecimpung di dalam drama tadinya saya ya sebagai penonton biasa aja lihat mereka latihan gitu kan. Iya. Terus lama-lama mereka mengajak saya gitu kan. Karena dia itu, mereka itu suka lihat saya nonton latihannya gitu kan. Saya diajak ikut drama. Tapi masih peran-peran kecil lah. Belum ada dialognya begitu. Wah. Nah, sejak saat itulah saya mengenal drama dan juga sekaligus bertemu dengan Tuhan Yesus melalui drama di gereja Kristus ketapang ini begitu. Wah, jadi perjalanannya itu panjang ya dan detail banget gitu ya. Mengenal Kristus, awalnya dari nonton mereka latihan gitu. Jadi awalnya ini Pak Kaini yang buat pemuda ya? Pemuda gereja Kristus Omirio? Menurut dari pergaulan saya di drama itu, drama itu sudah ada sejak gereja berdiri. Oke. Gereja sejak gereja berdiri tahun 1928. 1928. Pada saat itu kan November, November itu kan berdiri ya gereja Kristus. Iya. Nah, Natal pertama di Desember 1928 itu ada katanya gitu kan, ada pembentasan drama. Wow. Mereka pada saat itu, yang sebagai pemain drama itu sebagai jemaat biasa yang ditunjuk. Siapa yang memain drama nih? Ada pembentasan Natal gitu kan. Nah, menurut dari orang-orang tua juga yang di gereja Kristus gitu kan, nah drama itu memang sudah ada sejak dahulu, dan tiap Natal dan Pasca mereka mengadakan drama. Tapi dramanya itu bukan dalam wadah yang permanen gitu kan. Cuma jemaat-jemaat biasa aja yang mau bermain drama, atau ya setidaknya dipaksa drama lah gitu kan. Jadi belum terbentuk grup gitu, tapi kayak cabutan-cabutan gitu awalnya. Jadi setiap tahun ditunjuk lagi, orangnya berbeda lagi. Wow. Setiap tahun Natal, Pasca ditunjuk lagi. Nah, sejak tahun 70-an gitu kan, pemuda gereja Kristus itu membentuk drama yang permanen gitu kan. Jadi setiap Natal, Pasca, dan juga di dalam ulang tahun TGK. Jadi tiga momen itu, Natal, Pasca, dan ulang tahun PGK. Jadi tiap tahun rutin. Nah, mereka menamakan grup itu Teater PGK. Oh, awalnya Teater PGK. Teater PGK, iya. Sekarang jadi Palka tapi. Nah, itu sejak perkembangannya baru, sejak perkembangan dari situ itu, banyak murid-murid dari SKK, kebetulan murid-murid SKK itu ada guru yang bernama Pasaliban Sastra gitu kan. Mereka mengajar, beliau mengajarkan bahasa Indonesia, dan beliau mempraktekkan bahasa itu di dalam drama. Oke. Jadi sejak saat itu, di SKK itu terbentuk drama yang dipimpin oleh Pasaliban Sastra. Nah, terus sehari-harinya kan, mereka kan sehari-hari itu kan, suka ada juga orang yang dari SKK itu masuk sekolah minggu. Mereka juga tahu bahwa di PGK itu ada drama. Jadi mereka yang berminat atau bakat bermain drama itu, masuk begitu ke Teater PGK itu. Oh, oke. Natal, Pasca, dan pementasannya Natal, Pasca, dan ulang tahun PGK, begitu. Jadi perjalanannya tuh panjang ya. Jadi kalau Sobat kata tahu, seperti yang tadi Om Weryo bilang itu ya, apa, pelayanan drama ini adalah salah satu pelayanan paling tua ternyata. Di gereja kita, sejak 1928 ya. Jadi awal mulanya memang cabutan, satu-satu, dan itu tiap Natal ya Om Weryo yang tadi bilang ya. Tiap Natal, Pasca, dan ulang tahun PGK ya. Dan ulang tahun PGK. Sampai ke tahun 1970-an, mulailah teman-teman PGK membuat Teater PGK. Teater PGK. Dari situ baru yang undang SKK, dan menjadi Palka gitu. Nah, dalam penjalanan waktu, Teater PGK itu kan, orang-orangnya itu ada yang benar-benar bermin drama gitu kan. Mereka mau bukan hanya Natal, Pasca, dan ulang tahun PGK. Mereka mau di dalam kebaktian umum pun ada drama. Wah. Nah, kebetulan tahun 1986, itu dibentuk oleh Majelis GKK, itu bagian kesenian. Oke. Nah, bukan bagian kesenian aja, dan ada pemuda, ada remaja, ada paduan suara-paduan suara. Iya. Nah, pada saat itulah, tahun 1986 dibentuk namanya, di GKK itu bagian kesenian. Oke. Nah, sejak saat itu juga, sanggah drama, drama yang tadi ya, Teater PGK juga membentuk, membentuk grup drama yang tetap gitu kan. Bukan hanya bermain Natal, Pasca saja, dan disebutnya, mereka menamakannya Palka. Tadinya, waktu masih di Teater PGK, itu disebutnya Teater Palangkayu. Ada sebagian teman-teman kami di PGK itu, menamakan, setelah PGK begitu, Teater PGK, ada juga yang menamakan diri, Sanggar Palangkayu. Tapi sejak 1996, Sanggar Palangkayu itu disingkat jadi Palka. Jadi Palka itu juga berarti, itu tempat penyimpanan akomodasi, atau bahan bakar di kapal. Oh, menarik ya. Kok bisa jauh banget gitu om? Dari kayak drama kok, terus... Palka itu dari sebenarnya penyimpanan bahan itu, melambangkan bahwa, kita itu punya bakat, bakat yang terpendam untuk bermain drama. Wah, filosofi sekali ya nih kayaknya. Luar biasa. Dan Palka itu juga, bukan disingkatan dari Palangkayu juga. Palangkayu kan berarti salib ya. Iya. Dan dengan berjalannya waktu, yang mereka, yang kami undang itu, oh Palangkayu ya, Palka. Kan mainnya mereka diundangnya di Natal. Nah, bagaimana kalau dibilangnya juga Palungankayu gitu. Jadi sebenarnya waktu itu, jemaat dan teman-teman di dalam drama masih bingung gitu ya om, ini ada yang Palangkayu, ada Palungankayu. Enggak, 11-16 tetap Palka. Tetapi ada beberapa orang yang mengundang kami, menamakan itu juga. Oh, jadi yang ngundang malah namainnya itu. Menamainya, oh iya, Palungankayu dah, karena kita kan ngundang siap Natal. Oh, oke oke, make sense. Kalau Mbak Mbaknya Pasca itu kan, Palangkayu, salib gitu. Iya, 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 oke. Thank you om, aduh kita udah tau nih historinya nih, dikit-dikit-sedikit ya. Niken, perjumpaan kamu sebagai Gen Z dengan Palka, gimana nih Niken? Aku sih pastinya pas, awal-awal itu ditarik ya sama om aku. Oke. Kalau yang tau om Simon, Simon Lazuardi, itu dia yang ngajak aku. Ya lu orang dalem nih ya ceritanya. Oke. Tapi dikarenakan om Simon juga temenan kan, ya mereka kan udah lama sama om Jung, papanya Della. Nah, yaudah diajak tuh kayak, nih kan ayo-ayo main, coba main drama nih. Nah terus Della aja main drama, kamu mau gak? Oh, nama Della dijual tuh. Oke. Della aja main drama, temenin Della lagi. Nah terus kayak, aku awalnya kayak mikir-mikir dulu, karena kan aku juga ada paduan suara, gitu-gitu kan. Tapi kayak, om aku bujuk tuh, om Simon. Bujuk kayak, cobalah sekali-sekali, gini-gini. Mainnya sama Della kok, tapi sama om Jung juga. Nah terus, aku tertarik kayak, oh boleh deh kalau gitu. Nah abis itu yaudah, kami bertiga main di drama, awalnya juga aku cuma, sekelebat-sekelebat gitu loh, drama, eh dialognya. kayak cuma, ya beberapa dialog doang masuk gitu. Awalnya misalnya, Della dan papinya ngobrol banyak gitu, aku cuma, bentar doang. Nah tapi, lama-lama kayak, kayaknya kita butuh, nyebar deh ke pos-pos, buat drama, kayak Natal, Pasca gitu. ya jadilah itu, aku main sama om aku, atau tante aku, terus Della main sama papinya, atau di switch, Della sama, tante aku sama, om Erjo, terus aku sama, papinya Della, main di mana gitu, di pos apa, di Aries, waktu itu ya om. Oh bahkan di jaman kamu masuk, sanggar drama pakai ini, udah sampai meluas segitunya ya? udah meluas banget. Yang satu main di pos ini, yang satu main di pos itu. Iya, makanya aku termasuk kayaknya, yang, apa ya, boleh terbilang beruntung kali ya. diajak sama grup, yang sebesar ini gitu loh. Aulah, ya pasti deg-degan dong aku juga, cuma, melihat om dan tante aku, bisa berperan dengan keren, ditambah, om Yung, om Erjo yang, lebih seniornya lah ya gitu. Ngeliatnya tuh kayak, wow keren juga ya, jadi aku pengen ikut bergabung. Wah berarti ini kan sekitar, dua ribu berapa tuh, dua ribu dua belas, tiga belas? Tiga belas kalau misalnya. Tiga belas kalau misalnya. Tiga belas kalau misalnya. Tiga belas. Oke jadi, sobat kita bisa lihat ya gapnya, om Erjo udah dari, sembilan belas tujuh puluhan ya om ya? Niken dari, dua ribu sebelasan. Oke dan, begitu Niken masuk kayak, wah sanggar drama ini udah besar gitu ya. Udah besar, udah dikenal sama banyak orang, majelis semuanya kenal kayak, eh ini ya yang timpalka gitu. Bener, menarik nih. Masih mau nanya sama Niken, di awal kamu masuk itu, berarti kamu masih, remaja ya? Masih agak kecil ya? Itu aku SMP kalau gak salah. Iya remaja-remaja gitu. Nah gimana sih kamu jadi bisa percaya diri untuk main sama om-om senior? Kayak om Simon, om kamu, om Weryo, om Yung gitu. Gimana tuh kamu bisa pede dan kamu bisa merasa, oh ini dan memang ini tempat pelayanan aku gitu. Gimana tuh Niken? Banyak sih sebenarnya yang cari, maksudnya yang ngobrol, eh maksudnya apa sih? Yang nanya ke aku, kok kamu bisa sih kayak gini? Kok kamu berani sih tampil dari kecil, udah di atas panggung gitu. Tapi aku balik lagi kayak, aku berani kayak gini tuh karena om dan tante aku di rumah tuh latihannya bener-bener latihan berdialog. Nah jadi kalau misalnya aku mau, apa namanya, mau drama, sehari sebelumnya itu tuh pasti om dan tante aku ngajak om Simon ya, terutama sama tante Yuli, itu pasti kayak, ayo dialog dulu yuk. Nah yaudah, kita di meja makan, kita dialog, awalnya kayak dialog cuma baca doang, ini jadi kayak gerak, mondar-mandir gitu-gitu, nah terus kayak, apa, belajar semi-blockingnya kayak gimana, kalau aku lagi mau ngobrol sama, pemain satu itu harus kemana, pemain dua itu harus kemana, sampai ya seterusnya aku kayak gitu, latihan. Wow, berarti drama dan latihannya pun dibangun dari kehidupan sehari-hari? Iya betul. Ngobrol di meja makan aja itu udah drama buat keluarga kalian ya? Iya, betul. Wah, jadi Niken ini, tadi ya Sobat Ketan Niken juga bilang, ini tuh bukan pelayanan yang main-main. Iya. Jadi Niken itu bisa berani dan terinspirasi, bahkan gara-gara melihat dari keseharian om dan tantenya, bagaimana mengaplikasikan drama itu di keseharian hidupnya. Betul. Luar biasa, kita kasih tuang tangan dong. Wuh, asik. Om, lanjut nih ya ke Om Wirio lagi nih. Seribu kali pementasan om, dari tahun 1986 sampai 2016. Itu mentasin apa aja om? Seribu kali tuh mentasin apa aja? Coba om kasih tau Sobat Kata dong. Itu pementasan drama itu dari pementasan tentang perumpamaan talenta, tentang perumpamaan anak yang hilang, tentang hakim dan janda, tentang apa, tentang lima anak gadis bodoh dan lima anak gadis pintar, begitu kan. Oh, sebuahnya diambil dari Alkitab tuh? Nah, dari Alkitab itu khusus drama panjang ya. Drama panjang tuh kita gak sampai dua jam lah. Paling antara 45 menit sampai satu jam lah drama panjang. Nah, untuk yang roleplay sebagai pengantar kotbah, itu semenjak tahun 98. Sejak ada, kerja dibakar, ada kerusuhan Mei gitu kan. Kan kerja dibakar kan, nah pada saat itu kan persekutuannya kan, kebaktiannya kan di SKK gitu. Jadi kita, sejak itu kita bermain roleplay. Roleplay itu sebagai pengantar kotbah. Nah, dari situlah yang paling banyak itu, yang paling banyak, yang bisa sampai seribu itu, itu dari roleplay itu. Roleplay setiap minggu tuh ibadah. Setiap minggu kan, roleplay itu kan, ada kebaktian satu, kebaktian dua, kebaktian tiga. Itu dihitung terus. Jadi makanya sampai seribu jadi banyak segitu gitu. Tapi drama panjangnya sih, nggak sampai segitu banyak. Tapi walaupun tidak banyak, kita karena, kita mainnya bukan di Natal, Pasca, atau di ulang tahun remaja lah, ulang tahun pemuda lah, bukan itu aja. Kita juga kadang-kadang diundang, di persekutuan, persekutuan Kristen, di perusahaan-perusahaan. Oh, oke-okey. Menarik, menarik. Di samping juga, di gereja, di lain denominasi. Misalnya bukan gereja itu saja, misalnya GKI, GBI, GSRI, Oh, jadi Pak Kato, bahkan pernah diundang-undang di sejauh itu, Om? Iya, diundang di sejauh itu. Wow. Di gereja Oikomene, dan juga persekutuan, bukan hanya di perusahaan-perusahaan ya, persekutuan, misalnya, kementerian dalam negeri, untuk ada persekutuan Natal, ya kita diundang gitu. Terus TNI kan, di tiga angkatan itu, Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Kita juga pernah itu diundang, di persekutuan Natal mereka gitu. Itu udah banyak banget ya, tadi yang tadi, kalau dari awal, ngomongin tentang yang di Alkitab, Mentasin, Drama Panjang, Roleplay sebelum ibadah, diundang di TNI, diundang di gereja-gereja lain. Itu, Sobat Kata tau gak sih, Pak Alka udah sejauh itu perjalanannya ya. Tadi tahun berapa sih, om 19? 86. 86, udah sejauh itu ya. Nah om, ini menarik, karena berarti, sanggar drama Palka, bukan ngomongin cuma tentang, yang tadi, tema-tema Alkitab ya gitu, tapi juga yang umum ya. Tema-tema kehidupan sehari-hari. Hidupan sehari-hari. Seperti temanya, tema mengenai pengharapan, tema kasih. Tapi itu tetap memasukkan, unsur Alkitabnya gak om? Harus. Tetap harus ya? Harus. Jadi itu yang dipegang oleh Palka ya. Bahwa maksudnya, memasukkan dalam pengharapan itu, pengharapan kepada siapa? Dan sebagai juga sarana penginjilan. Wah keren banget. Melalui drama gitu. Wah keren banget. Coba sekali lagi om, ngomong sebagai sarana apa tadi? Sarana penginjilan. Wah kita kasih tau tangan dong. Keren banget. Bener-bener. Memang ya dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, itu semuanya harus, sebagai sarana penginjilan ya om. Nah Palka itu sudah melakukannya, sejak tahun tadi. 1986 gitu ya. Berarti ada perbedaan dong om ya, antara bermain drama untuk, Rohani nih gereja khusus, sama drama untuk, umum gitu. Walaupun tadi memang ada, tetap membawa penginjilannya, itu perbedaannya apa sih om, apakah di skripnya, apakah di cara pembawaan actingnya. Ada persamaan, ada perbedaan. Nah boleh tuh dikasih tau sama kita. Drama itu kan teorinya, selalu berteori, kita latihan vokal, latihan acting, improvisasi, itunya harus ada itu. Tapi kalau sudah masuk di drama Rohani, itu sih harus memang penting. Tapi yang lebih penting adalah, membuat naskah untuk, rohanian, kerohanian gitu. Jadi seperti tadi, pengabaran injil, untuk sebagai, penghiburan gitu kan. Oh oke. Selalu harus ada, firman Tuhan di dalam, di dalam naskah itu gitu. Kalau untuk rohani dan gereja, selalu harus ada firman Tuhan. Oke, sedangkan yang untuk umum yang tadi om. Yang untuk umum itu. Kita belum pernah juga, karena kita, drama palka itu dari gereja ya, kita belum pernah juga, me, apa, membawakan. Mementaskan drama yang secara umum, itu belum pernah juga gitu. Selalu, selalu ada unsur firman Tuhan. Selalu harus ada unsur firman Tuhan. Jadi walaupun diundang untuk TNI, itu untuk acara keagamaan juga gitu. Iya, mereka kan undang dalam rangka, persekutuan Natal mereka. Oh. Persekutuan Pasca mereka gitu kan. Oke, oke, oke. Tapi pengen gak sih Niken gitu? Niken pengen gak sih Niken? Kayak bawain drama, tapi untuk umum gitu. Pengen banget sih sebenarnya. Nah, menurut kamu tuh gimana tuh nanti kamu cara, membedakan karakternya gitu-gitu. Pembawaannya apa sih bedanya? Mungkin diimprove ke, misalnya bahasa-bahasa, kalau kita di gereja-gereja kan, itu kan pakai bahasa Injil ya, kayak bahasa kerohanian, yang kayak Om Meryo bilang tadi. Mungkin dengan, kalau di umum itu, diimprove-nya kayak, lebih jadi, kayak pengharapan apa gitu, kasih Tuhan yang kayak gimana, gitu, ngejelasinnya lebih ke situ kali ya. Tapi mungkin juga, supaya bisa diterima secara umum ya. Iya, betul. Dibikin yang kemas. Karena, secara gak sadar-gak sadar, juga kayak yang Om Meryo bilang, dan sebenarnya ini udah ditegesin, di tim Palkasi. kita tuh pada dasarnya itu berdrama, sekaligus menyebarkan Injil ke semuanya. Berdrama, sekaligus menyebarkan Injil. Iya. Keren banget. Dan itu sudah dibangun, dari tahun 1986, yang tadi gitu. Dan mendapat bekal-bekal juga, dari yang Om Meryo lihat, yang dulu-dulu ya Om ya. Berarti, kalau dulu itu, berapa sih Om ininya? jumlah member Palka itu, dari 1986? Ya, tidak tentu ya. Banyak kan sih, lebih kurang 20 ke atas lah orangnya. 20 ke atas, tapi konsisten mereka? Ada yang konsisten, ada yang tidak juga. Oke. Yang konsisten sih, seperti saya, Almarhum, Simon, Yung, saya, adik saya, anak-anak saya. Oh, jadi ini keluarga juga ya? Keluarga. Anak saya juga tuh, Tante Yuli. Oh, oke-oke. Jadi, wah menarik. Berarti, Palka itu bukan cuma sekedar, pementasan yang orang-orang lihat, tapi itu juga, ini ya, regenerasi dari keluarga-keluarga. Iya, di samping kita juga susah, untuk mendapatkan orang-orang luar. Oke. Kita menularkan drama itu, ke keluarga kita dulu lah gitu. Wah. Nanti kan dari keluarga kita kan, misalnya, dari temen-temennya, dari temen ini Ken, misalnya kan bisa gitu kan. Benar, benar, benar. Dari temen-temen anak saya bisa gitu kan. Wah. Harusnya begitu, karena, karena susah juga orang yang mau bermain drama. Lebih gampang itu orang yang mau masuk pelayanan itu, sebagai paduan suara ya, lebih gampang. Tapi sebenernya sih, sehari-hari juga kita udah ngobrol. Ngobrol itu kan drama sebenernya. Wah. Ayo dong, Sobat Kata, kalau kamu udah lihat podcast kita kali ini, kamu boleh kepoin ya, kalau misalnya Palka lagi latihan, kamu datang ke Om Wiryo dulu, atau kamu juga kalau memang udah memang, aduh aku tuh suka banget acting. Aku mau acting. Langsung aja, daftar ke Palka ya. Pak Kata kan dengan, apa ya, terbuka ya, pasti menerima siapa aja ya. Dan itu tadi yang menarik, kita semua sedang bermain drama. Sehari-hari juga kita ngobrol. Kenapa sih Om, sampai statement itu bisa terbentuk? Ya, karena, dengan berjalannya waktu, saya juga mengerti, bahwa drama itu, di sehari-hari juga drama. Dan drama itu, luas ya. Paduan suara juga itu, termasuk dalam drama. Musik, dalam drama. Tari-tarian, dance itu drama semua. Karena sehari-hari, kita dari sejak lahir, sampai kita dipanggil Tuhan, itu kita bermain drama. Wow. Jangankan ngobrol, diem aja itu, sudah drama itu. Drama diem. Drama diem itu. Tidur juga drama, ke kamar mandi drama, gitu kan. Wow. Niken setuju gak sih, Niken sama ini, tiap hari kita tuh berdrama. Kamu nih, kita lagi drama nih sekarang. Iya, kita lagi drama. Setuju sih, apa yang Om Erjo bilang. Karena, apa ya, drama menurut aku juga tuh, kayak pedoman, sebagai pedoman hidup gitu sih. Wow. Maksudnya kayak, kita memainkan peran di atas panggung, tapi peran itu sendiri juga, bisa masuk ke dalam diri kita sendiri, yang kita jalanin sehari-hari gitu loh. Kayak, contohnya misalnya, kayak, drama tentang pengharapan. Ya, kita kan juga, misalnya pengen meminta sesuatu, itu butuh pengorbanan Tuhan kan pastinya. Pasti, harus berdoa dulu, harus begini dulu. Nah, sebelumnya kita, ngelakuinnya itu di panggung, tapi di kehidupan sehari-hari kayak, oh iya ya, gue tuh abis mentasin ini, dimana gue mau minta sesuatu, itu aku harus, sama Tuhan dulu. Ya, pasti kan kita juga, lakuin sehari-harinya dengan berdoa dong. Bahkan, impactnya, jadi, abis kalian mainin drama, itu kalian pelajari untuk kehidupan sehari-hari ya? Betul. Maksudnya mengingatkan para pemain drama itu? Saling timbal-balik. Wow. Jadi drama untuk kehidupan, kehidupan juga untuk drama. Iya. Karena di dalam firman Tuhan kan, sejak penciptaan pertama, itu sudah drama itu. Apa tuh om dramanya om? Apa tuh dramanya om? Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan terang. Itu sudah drama. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Itu drama. Wow. Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, Tuhan berkorban supaya mereka terlepas dari belenggu dosa dengan kedatangan Tuhan Yesus yang ada Allah sendiri di kayu salib. Iya. Itu semua ada drama. Jadi, apapun kehidupan kita sehari-hari itu, itu adalah drama. Walaupun kita tidur, kita bekerja, itu semua drama. Karena ada istilah kan, drama apa, hidup itu adalah panggung sandiwara. Wow. Itu drama kan? Kita diam aja drama. Banggung sandiwara. Tidak acting, itu sama juga acting sebenarnya. Jadi, jangan sembarangan loh. Jadi, seluruh kehidupan kita itu ibadah. Jadi, drama itu adalah ibadah. Wow. Jadi, semuanya itu dipantau oleh Tuhan. Wow. Yang adalah sutradara di atas segala sutradara. Itu Tuhan. Wow. Kasih tepuk tangan dong, Sobat Kata. Wih, screw ya. Semangat tepuk tangan. Semua kehidupan kita adalah drama dan waktu orang yang mementaskan drama itu sekalipun bisa mengambil untuk kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan adalah sang maestro drama ya. Dan melihat drama kita itu, mesej yang, kayaknya aku baru dengar dari Om Muryo nih. Belum pernah. Ngomong-ngomong soal itu ya. Berarti kan, walaupun memang sehari-hari kita drama, pasti dong tetap harus ada fokus sama karakteristik satu nih. Kalau misalnya kita lagi mau pementasan gitu, Om Daniken. Nah, gimana sih proses latihannya teman-teman palka nih? Niken deh ya. Dan bagaimana sampai Niken sebagai Gen Z bisa dapetin emosi, empathy, atau juga bahkan sampai pikiran karakter tersebut. Kalian sedalam itu gak sih kalau misalnya lagi latihan untuk pendalaman karakter gitu? Coba Niken deh. Aku, karena kebetulan aku juga ikut teater ya di sekolah, jadi mungkin udah ada latihan-latihan dasarnya. Tapi aku selalu dibilangin sama om dan tante aku, ya anggep lah dialog itu, dialog kamu lagi bersanda sama teman, atau lagi nangisin apa. Misalnya ada dialog yang sedih-sedih. Nah, aku harus inget hal yang sedih-sedih dulu. Ya, renungin, pikirin, nah terus, jadikan itu sebagai, apa, peran dalam karakter yang mau dimainkan ini gitu loh. Nah, terus begitu pun kalau misalnya pengen yang seneng-seneng. Kalau yang sedang-seneng, itu lebih gampang sih sebenarnya. Ya, tinggal inget-inget kayak cerita lucu dari mana, atau bahagia-bahagianya sama mama papa, sama teman, sama saudara, gitu-gitu sih. Oh. Membentukannya paling. Oke, jadi kamu mengambil dari peristiwa-peristiwa di masa lu, kamu inget, kalau sedih kamu inget yang sedih, kalau seneng inget yang sedih, dan yang tadi itu ya, memasukkan dalam kehidupan kamu gitu ya. Dan seperti kamu benar-benar berbicara itu gitu. Betul. Digumulin sendiri dalam hati, kan kadang tuh peran ada yang kayak, misalnya awal-awal ceria, nah tiba-tiba drop, apa, black endingnya sedih gitu. Iya, iya. Nah itu kan pasti penyesuaiannya agak, kayak jatuh gitu ya. Iya, drastis gitu. Masuk-masuk ceria, tiba-tiba kayak drop gitu. Nah itu juga agak sulit sih sebenarnya. Tapi balik lagi, dengan membangunkan karakter sedihnya itu, ya inget sesuatu yang sedih lagi gitu loh. Wah, jadi shifting emosinya harus benar-benar kamu latih ya? Iya, dan improve sih lebih. Improve itu bukan hanya sekedar lisan, kata-kata, tapi pikiran juga harus diimprove. Kayak langsung switch gitu loh. Oke. awal-awal sebagai pemain, itu agak kesulitan. Tapi, ya kan udah lumayan banyak juga ya, bermain drama bersama senior-senior Valka ini. Jadi, ikut juga tuh kayak, udah tau peran yang, gimana harusnya dimainkan dalam panggung itu sendiri. Wah, menarik ya. Itu kan dari sudut pandang Niken sebagai gen Z ya. Caranya gitu, kamu recall, memory-memory sedih seneng, dan kalau misalnya perubahan juga kamu sesuaikan lagi, improve. Kalau Om Weryo gimana Om, sebagai generasi senior, dalam mendalami peran? Kalau sekarang, saya kalau mau menyiapkan drama, itu saya reading dulu, baca dulu, hafal. Dan hafal itu juga, tidak susah sebenarnya kalau mau, kalau niat ya. Jadi, mesti hafal dulu, baru saya itu meng-actingkan diri sesuai di situ begitu. Jadi, saya melihat dari pengalaman, kehidupan sehari-hari, begitu kan. Dan tadi bilang juga, si Abigail bilang tadi, katanya kan, antara drama umum, sama drama, rohani. Rohani. Kita bisa mengambil drama umum. Misalnya, film. Film itu kan, bagian dari drama juga kan, film. Kalau kita nonton film, misalnya, Drakor, atau nonton film bioskop. Itu kita, men, apa, menelaa gitu. Juga bukan asal nonton. Oh, oke. Kita lihat acting mereka, karena, karena saya udah pengalaman di drama itu sih. Melihat acting mereka untuk, pembelajaran di, pada saat, saya bermain drama gitu. Jadi, mengambil ilmu-ilmu sebagai bang emosi. emosi. Iya kan. Dia ada orang jahat, atau orang-orang baik, begitu kan. Acting mereka, kita ambil begitu. Jadi, sejelek apapun film, pasti ada gunanya, untuk pemain drama ya. Wow. Sejelek apapun film, karena mereka itu ada actingnya. Iya. Jadi, kita bisa menilai acting mereka. Jadi, kalau kita nonton, bukan asal nonton aja gitu. Jangan salah, kita harus kecanduan Drakor. Iya. Itu bagi saya, itu Drakor, sebagai pembelajaran, untuk, dalam saya, bermain drama juga gitu. Boleh Sobat Kata, kamu nonton Drakor, sebagai pembelajaran drama ya. Itu dari Om Weryo loh, yang ngomong loh. Keren. Jadi, oh tadi ada perbedaan tuh, ya aku lihat ya, dari Niken, itu dia meriletkan kehidupannya, emosi-emosi memorinya. Kalau Om Weryo tuh, justru harus hafalin dulu ya Om. Skripnya dihafal, gitu. Dan pasti juga sama ya, nonton, terus, lihat apa namanya, pengalaman-pengalaman orang, bagaimana tuh, actingnya dia gimana, gitu. Menarik. Nah, Sobat Kata, kita ngobrol-ngobrol, udah panjang, udah panas, tapi, aku pengen kita lebih hot lagi nih. Kita mau main drama nih, bareng sama, Niken dan Om Weryo. Oke. Nah, dramanya itu, apa sih? Sebentar ya. Dramanya itu, aku ngomong belum depan mic nih, ntar aku di, protes. Ya, dramanya itu adalah, drama dalam games. Niken dan Om Weryo, harus, mengimpersonate, orang yang ada di dua kertas ini. Nanti ganti-gantian, jadi Niken dulu, ini ada lima orang, terus nanti, habis itu Om Weryo, dan, kalian harus tebak-tebakan. Misalnya, Om Weryo lagi mengimpersonate siapa, lagi menirukan gaya siapa, terus nanti, 30 detik ya waktunya ya, terus nanti, Niken lagi menirukan gaya siapa. Jadi, kamu boleh, menirukan gaya bicara, gerakan, atau kalimat populer, dari orang yang namanya ada di kertas ini. Aku kasih dulu deh, ada pertanyaan gak nih? Aman ya? Aman. Nah, ini untuk Om Weryo. Nah, ini untuk Ken. Oke. Nah, jadi, coba dibaca dulu, dibaca dulu, lalu, didalami, siapa duluan yang memulai? Niken atau Om Weryo dulu yang memulai? Om Weryo dulu. Om Weryo dulu ya. Oke. Jadi, waktu mengimpersonate nanti, hadap kamera yang ini. ya, Om Weryo hadap yang ini, Niken juga, tapi nanti kalian saling liat-liatan juga. Oke, kita mulai ya. Udah siap ya, semua kru ya. Oke, kita mulai ya. Oke, tiga, dua, satu. Ayo om, yang nomor satu om. Tidak bisa begitu dok. Harus itu, harus, harus itu. Tidak bisa begitu. Siapa ya? Siapa tuh kira-kira? Jokowi. Lagi om, lagi sekali lagi om. Yang lebih menjurus. Harus begitu. Harus begitu itu. Itu sebagai, yang, yang harus dipertahankan. Oke, Niken, tebak. Siapa ya? Gak tau. Gak tau. Oke, itu adalah, sobat kata tau, kalau sobat kata tau, tulis. Kalau gak tau, yaudah. Kita kasih tau gak nih Angel? Kasih tau, om Mirio. Nah, nih sobat kata, nih, udah Mirio belum tadi nih kan? Lumayan. Lumayan, tapi emang, kamu gak paham aja. Oke, gak apa-apa. Tapi lihat Jokowi sih, dia lihat, bilang Jokowi udah hampir sih. Udah hampir ya, kan pernah pasangan tuh ya. Kita harus, lebih, lebih drama lagi. Coba om Mirio, nomor dua om. Ayo om, nomor dua om. Ini, ada signature-nya yuk. Main gitar apa main gitar? Oke. Ini bukan tebak-tebakan gitu nih kan. Main kayak, iya iya, tidak, tidak. Gak gitu nih kan. Coba om nyanyi kek, atau apa gitu. Ini musisi. Main-nya lagi. Iya. Siapa ya? Hey, John Lennon. John Lennon, coba om nyanyiin lagunya om. Ada yang om tau gak lagunya? Siapa ya? John Lennon. John Lennon? Mana ada mikir begitu John Lennon? Gak tau? Oke, sobat kata tebak juga gak tau. Kita next, Angeline. Siapa nih? Roma Irama. Ayo om, lebih. Ini lagi om. Oke. Next om, nomor tiga. Bunda Maria. Kok kamu tau sih? Itu gak ada omongnya loh. Emu semua yang begini tuh, pasti Maria. Om Palungan. Om Palungan. Bener gak nih Angeline? Asik. Lumayan, satu kamu skornya. Yang keempat om, yang keempat. Siapa ya? Pak kata-kata, Pak kata-kata. Coba kalimatnya om, kata-katanya dia biasanya ngomong apa om? Waduh, pusing juga tuh dikennya. Apa ya? Begini-begini kata dia. Kata-katanya om, apa om kata-katanya? Om anda inget gak? Patrick. Patrick. Oke. Patrick dari Spongbob. Maksudnya. Oke, sobat kata, apakah itu Patrick? Kita buka, Angeline? Oke, sungguh Patrick, khas Indonesia. Siunyil. Oke, pakai kata-kata boleh loh om. Terakhir ya om, terakhir ini harus dapet ini nih kan, terakhir. Yuk silahkan. Kok kayak gini-gini lagi sih? Gue juga gak tau ya, adik-adiknya. Jokowi tetap. Iya, mari kita buka Angeline. Iya, bener. Ini sobat kata Jokowi. Gini-gini aja tertebak ya. Oke, kenapa gak pake kata-kata sih om? Gak kepikir ya om, kata-katanya. Oke, sekarang gantian ya. Niken yang act out, dan juga ngomong, pake kata-kata om Yoro yang tebak. Oke. Udah siap? Kita mulai dari nomor satu. Yang pasti ibu-ibu, sanggulan. Gak usah di deskripsi ini kan. Di actingkan saja. Impersonet ya. Saya gitu. Saya ibu... Ibu Susi? Bukan. Menarik. Udah deket om, lagi-lagi. Nikit lagi. Dipadiyun pasti kayak gini doang. Sri Mulyani? Bukan. Sekali lagi nih kan? Ampe dapet om Mirio nih kan? Presiden pokoknya. Oke. Saya... Megawati. Iya. Oke. Niken diobongin dong, say. Yuk, nomor dua nih. Menarik nih nomor dua nih. Jalan, jalan, jalan. Sebelahnya Simon. Gampang banget ya. Yuli. Jangan Simon om saya. Dijelasin dong Niken. Pake kata-katanya orang. Ngomong apa nih? Aku kasih clue ya om. Di Alkitab. Oh iya betul. Ngomong apa dia di Alkitab Niken? Oh jadi mau ada di-describe kecil-kecil. Dia ngomong apa? Kayak bilang dia lagi jalan-jalan-jalan. Terus dia ngomong apa gitu misalnya. Di Alkitab. Yesus. Aku tidak keninggalkan engkau. Gitu misalnya. Gak ada. Apa? Pokoknya jalan-jalan-jalan. Yesus aku tidak akan meninggalkan engkau. Petrus. Kita bener gak tuh? Oke. Petrusnya agak yang mana? Angel Petrusnya itu. Oke. Lumayan. Dua nih ya. Tiga. Pakai kata-kata Niken. Iya ya kok gak tau. Gak tau. Trust Titanic. Gak tau. Oke next. Ini kita buka dulu deh. Niken gak tau nih. Nah ini om. Tau gak? Trust Titanic. Tetonik? Iya. Trust Titanic. Aku aja udah main game. Angel deh. Mana pas. Gantiin aku. Oke nomer empat. Toba nih Ken. Kagunya gimana ya ini? Temennya Patrick Ong. Tombok. Iya. Oke. Iya itu mah gak acting. Iya gak acting. Terakhir lu harus acting nih Ken. Ini pasti terkenal banget nih. Indonesia belakangan ini lagi sedang menjurui kota-kota baru. Jokowi. Jurnalis om. Jurnalis. Jurnalis. Ini aku kasih clue om. Perempuan. Perempuan. Jurnalis. Oke. Kembali lagi di gitu dong ya. Coba. Kembali lagi di. Om tau. Pasti om nonton di TV dulu. Setajam. Eh kok setajam? Kok setajam? Oh iya iya. Ya pasti dia sebelum siaran tuh pasti kayak. Indonesia belakangan ini sedang. Najwa sih hap. Heee. Udah itu sangat najwa ya om tadi ya. Sangat najwa sampai kurang bisa ditebak. Oke. Kita kasih tebak tangan dulu dong. Mereka sudah berusaha ini. Mereka gak pake latihan. Sobat kata mereka langsung. Dan langsung mempraktekan. Tapi ya oke lah. Not bad. Not bad. Gitu ya. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Tentang palka itu sendiri. Di setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Betul ya. Miken dan Om Wero. Ini aku mau drama jadi sedih. Sekarang. Bercanda. Aku mau drama sedih. Dari tahun 1960-an. 68 tadi ya. Sampai saat ini. Pasti ada member-member yang telah berpulang. Karena sang maestro drama telah memanggil mereka untuk bermain dalam panggung megah surga. Perpisahan terberat grup sanggar drama Palka ini. Dengan siapa? Dan legasi apa sih yang mereka tinggalkan gitu ya? Om Wero dulu kali ya. Perpisahan terberat. Dengan siapa Om? Dengan Jung. Iya. Bongce Jung. Iya. Sosok Om Jung ini buat Om tuh seperti apa gitu dalam sanggar drama Palka? Dulu waktu Jung belum bermain drama. Jung itu pernah sebagai aktor. Sebagai aktor terbaik di DKI Jakarta. Pada saat itu memang Pak Saliban yang menggali bakat beliau gitu kan. Dan waktu itu dia itu tidak ada wadah sebagai pemain drama. Dan saya ajak beliau itu ke teater PGK. Tapi sejak saat itu yang lebih dominan bermain drama itu malah dia. Bukan saya yang mengajak gitu. Sampai akhirnya dia itu secara total. Sampai akhirnya membentuk teater Palka. Apa? Sanggar Dawa Palka dari tahun 86 itu. Dia itu sudah total. Dia itu sebagai pelatih drama. Dia mendalami mengenai teori drama. Dan juga dia juga pernah juga sebagai guru ya. Guru seni drama di SKK. Cuma beberapa bulan lah. Gitu. Terus dia itu dikenalnya di Gereja Kitus itu sebagai pemain drama. Pada akhirnya juga beliau juga pernah masuk pada seorang Immanuel. Dan bahkan juga jadi majelis panatua. Bahwa itu mereka mengenal dia itu sudah sejak jadi Jung. Sebagai Jung. Mereka tidak tahu tata belakangnya bahwa dari zaman dulu itu pelayanan Jung itu emang didudang drama. Jadi drama itu yang membawa Jung itu jadi majelis. Jadi badan pengurus. Jadi pernah jadi sebagai ketua panitia natal. Mereka nggak tahu itu. Dia taunya itu Jung ya sebagai Jung. Yang tahu itu cuma saya ya sama orang-orang terdekat di drama. Dan juga yang mengajak drama bukan hanya Natal dan Pasca aja. Itu sudah rayung loh. Wow. Mereka dulu itu memang kita mencari naskah dari Sangger Prativi. Belakangan Sangger Prativi bubar atau bagaimana. Karena dia juga dulu sering mengarang cerpen ya. Masuk ke surat kabar kompas, sinar harapan. Jadi sebagai bakat penulisnya juga ada. Akhirnya Jung juga belajar menulis naskah. Yang pada akhirnya dulu juga secara diskusi dengan kami, dengan saudara Leo, dengan saudara Simon. Diskusi untuk membuat naskah drama. Nah, pada akhirnya hanya Jung sendiri yang bisa membuat naskah drama gitu. Lagi pula dia juga di kantor sebagai IT ya. Begitu komputer. Jadi dia bisa memasukkan naskah drama itu. Bukan sebagai di besintik lagi, dia kan di drama. Sejak itulah drama itu selalu mengalir lah. Apalagi roleplay-roleplay itu yang mengarang juga Jung begitu kan. Nah, udah saya itu sejak ditinggal sama Jung itu terlalu mendadak ya. Karena saya sudah sebagai saudara seiman, sudah sebagai kakak lah di drama ini. Jatuh bangun di bidang drama. Jadi saya tuh merasa kehilangan. Sebenarnya sih yang paling kehilangan memang Jung. Tapi sebelumnya juga saya juga pernah kehilangan dengan saudara Simon. Simon kan walaupun dia suka menulis naskah di berbantukan nama Jung. Dia itu kalau bagian perlengkapan, bagian perlengkapan itu selalu nyari banget gitu. Serius gitu cari barang-barangnya. Jadi barang-barang perlengkapan. Dan juga Simon juga kan bakat fotografer. Jadi juga mendokuminasikan Palka gitu kan. Di samping juga yang sebagai, menurut saya sih. Kalau acting yang paling bagus itu Simon memang. Bukan Jung lah. Jung memang aktif juga sebagai pengajar teori drama. Kalau Simon tuh udah kayaknya sih. Natural banget gitu ya om. Pokoknya udah, udah inilah apa. Istilahnya apa itu ya kalau drama itu ya udah. Udah seperti kawin. Pokoknya kalau jadi gelandangan, jadi gelandangan bener-bener lah gitu kan. Jadi orang gila, jadi orang gila bener-bener lah. Oke, oke, oke. Mendalami sedalam itu gitu. Mendalami ya, dalam itu. Jadi dia tahu tuh. Dia mau gitu kalau jadi gelandangan. Pakai baju-baju kotor, baju robek. Dia mau. Sedangkan di, untuk pemain-pemain lain belum tentu mau. Seperti total. All out, all out. Seperti Simon itu gitu kan. Dia juga tuh, mengenai perlengkapan, properti. Perlengkapan, foto yang tadi ya. Foto ya. Terus si Simon juga, saya ke kehilangan. Sebenarnya sih, kehilangannya itu. Udah dari sejak tahun 70-an itu. Saya juga udah kehilangan Pak Livius ya. Pak Livius dulu kan, anak buahnya Teguh Karya juga itu. Anak buah Teguh Karya yang, dari beliaulah kita tahu sejarah drama di Gerija Kristus kan. Dan Livius itu dulu kan, orang tuanya Jane ya. Jane juga dulu bermain drama juga. Di remaja juga. Iya. Nah, aku kehilangan pertama itu, Koko Ationg itu, Livius. Dan ada lagi juga dulu, Amin. Amin juga dulu pemain drama juga. Amin itu, kakaknya Akong gitu kan. Amin itu. Mereka, Amin juga selalu gitu. Kalau diberbantukan ke Palka itu total banget gitu. Betul banget. Main jadi penjahat, dia cocok gitu. Cocoknya antagonis yang jahat. Iya, mereka itu. Dan mereka itu semua sudah pergi, berpulang. Mereka udah lagi main kali dia, di panggungnya Tuhan kali, Amin. Sedih. Setelah Jung sama Simon meninggal itu, ada lagi Fia itu yang meninggal itu. Fia itu sebagai suka bermain drama juga gitu. Wow. Kalau Simon kan September tahun lalu nih. Tanggal 16 September tahun lalu nih pas. Sedera Simon kan banggil sama Tuhan. Kalau Jung itu kan 14 Februari. Iya. Menjelang Valentine tuh, dipanggil. Nah kalau Fia ini, antara 30 April, 1 Mei gitu dia. Wow. Tahun ini juga Fia itu. Jadi memang banyak ya Om yang sudah berpulang ya. Iya. Dan itulah yang tadi Om ceritakan adalah perjalanan yang merasa paling berat untuk Sanggar Drama Palka. Kalau Niken sendiri gimana Niken? Ya yang paling beratnya Pasti Om Simon ya Apalagi ini betul Satu tahunin kematiannya Om Simon Nah terus ya Ya pokoknya kehilangan banget deh Dari sosok Latihan di rumah gitu Om Simon kan Mau gak mau itu juga om aku Terus yang ngajarin aku juga Ya sebagai guru lah Intinya ya Terus ya Om Yung juga kehilangan juga Walaupun gak sebanyak Om Merio kayak ada siapa-siapa aja Tapi yang pasti Om Yung Om Simon itu buat aku Sangat menjadikan Dan sakit banget kehilangan mereka Iya Kami dari keluarga podcast Selalu bahkan dukung Pak K Salah satunya kami juga Membuat ini untuk mereka gitu ya Nanti dia akhir Teman-teman sobat kata jangan kemana-mana Di akhir kita punya kejutan yang spesial Dari tim Palka Untuk teman-teman juga Yang telah berpulang Siapa nih yang akan melanjutkan Legacy mereka Kalau tadi atau peninggalan Mereka itu orang-orang yang telah berpulang Kayak tadi kan contohnya Om Yung udah Banyak bikin skrip ya Om Siapa nih sekarang Yang akan melanjutkan legacy itu Apa sih komitmen Palka untuk melanjutkan itu Di tahun sekarang Boleh Om coba Yang selama ini Waktu Sepeninggal Yung Itu kan Saya itu Pernah Roleplay pertama kali Setelah Yung meninggal Itu bulan April ya Sebelumnya pernah Diminta sama Ibu Relly Untuk isi Palka di acara Di acara Paskah Acara Paskah Jumat Agung Nah itu dari Yang naskah Paskah itu Memang diambil dari skripnya Yung Dari skripnya Yung yang lalu-lalu Kita modifikasi lagi Untuk Untuk dipetaskan di Di Paskah Wow Nah terus pertama kali Padahal pada waktu Yung meninggal Februari Itu Palka ada Jatah main di roleplay Jadwal rutin Februari Pada saat itu Minggu ketiga Februari Kita gak laksanakan Karena kita kan Baru kehilangan Baru kaget Kehilangan Yung Jadi Februari Ditiadakan Lantas Yang untuk Bulan genap Selanjutnya kan Bulan April Itu kan Sudah tidak ada naskah Sudah tidak ada naskah Dan saya juga Tidak Tidak mau melihat Skrip-skrip yang dulu Karena udah selalu Terlalu berduka cita Sedih sekali Tapi harus dihadapkan Dengan kenyataan Bahwa kita harus Pelayanan roleplay Iya Dan saya berdoa Dan Saya juga Belum pernah Menulis naskah Gitu kan Dan pada saat itu Pada saat saya Bekerja Di dalam saya Aktivitas saya Di tempat parkir mobil Sambil menunggu bos Di dalam Saya Seperti ada roh kudus Menulis naskah Untuk dimainkan Roleplay Pada April Dan saya lancar aja Bitu lulis naskah itu Iya Pada saat Pada saat saya lulis itu Saya Berdenang air mata Wow Nangis gitu kan Sedih Nah kok bisa Saya Bikin Bikin naskah gini Iya Dan setelah disetujui Sama teman-teman Akhirnya Itu cocok dengan tema Pada roleplay April itu gitu Wow Pada saat itulah saya Ya mau gak mau Menulis naskah lah Saya berdoa dengan roh Berdoa sama Roh kudus Supaya dapat Menulis naskah gitu Nah pada saat itulah Dan Dan teman-teman juga Memik Apa Saya suruh bertenggung jawab Sehadap kepemimpinan Kepemimpinan sanggah drama ini Gitu Iya Puji Tuhan ya Om Memelayani Tapi orang-orang juga kan Harus ada dukungan Dari ini juga Betul Karena sepertinya Kok saya sendirian gitu Oke Ya aku sungguh percaya Tuhan gak akan pernah Meninggalkan Sebuah Tempat Pelayanannya ya Walaupun memang Udah banyak orang-orang yang berpulang Tapi Tuhan akan terus Tuhan akan terus Menyertai Member-member yang ada Karena Sanggah drama Drama Palka ini Memang Bukan hanya karena Satu orang Dua orang gitu ya Tapi hanya Karena Tuhan gitu Dan kalau Niken dan Om Weryo masih ada Aku yakin dan percaya Masih banyak nih Jemaat-jemaat kita Perlu dilayani Melalui drama Gitu Terakhir Apa harapan Sanggah drama Palka Kepada GKK Gereja kita Dan generasi muda nih Di GKK Gitu Niken dulu deh Mungkin Buat Gereja Harapannya sih Palka bisa Jadi pelayanan yang Diminati Semua jemaat disini Bisa jadi Apa namanya Firman yang baik juga Buat teman-teman sekalian Kita bisa Memperagakannya Sekaligus Menginjili Teman-teman Walaupun gak sepenuhnya Menginjili Tapi adalah pesan-pesan Yang tersirat dari Palka sendiri Untuk teman-teman Maupun untuk pemainnya sendiri Nah kalau misalnya Buat Gen Z-nya Boleh banget Coba ikut Palka cobain gimana Main di atas Panggung jemaat Terus Bersama teman-teman Palka yang lain Proses latihannya Dan lain-lain Itu boleh banget Diikutin Wow Menyajikan firman Tuhan Melalui bentuk yang berbeda Dan itu sebagai Sarana penginjilan ya Dan yang Niken harap Banyak sobat kata Generasi muda yang Mau bergabung Bersama Palka Memberikan hatinya ya Semoga nih mereka Udah terpanggil nih ya Niken ya Om Apa harapan Om untuk GKK nih Dari sanggar drama Palka dan generasi muda Harapan saya sih Supaya drama itu Dimainkan Dilintas generasi ya Karena drama ini kan Bukan hanya Untuk anak-anak muda aja Semua orang tua Sampai anak kecil Unang bayi Bayi sekalipun Itu bisa bermain drama Ayolah kita bermain drama Karena drama ini kan Yang paling gampang gitu Untuk sebagai sarana Penginjilan Drama itu kan Sehari-hari Karena kita Ngobrol itu juga Itu drama Sudah Jadi Jadi janganlah Takut untuk Masuk ke drama Karena drama itu kan Dari orang tua Sampai anak kecil itu Bisa Sebetulnya Bermain drama Dan drama juga Sebagai Sebagai sarana Pengabaran injil Sarana untuk Penghiburan Bagi para jemaat Dan juga Sebagai Alat untuk Karakter diri lah Wow Saya juga dulu Sebelum bermain drama Saya itu gagap ya Tapi Di drama ini Sepertinya ada simulasi gitu kan Iya Bagaimana menerapkan Vokal yang baik Jadi Mau gak mau Saya itu Sembuh Gagap saya Wow Karena drama ini Ya Saya menganjurkan Semua Supaya orang-orang Ikutlah bermain drama Jangan takut-takut Jangan takut Jangan takut Bermain drama Karena Sehari-hari Kita sudah bermain drama Kehidupan itu adalah Drama itu sendiri Jadi kalau mau Beribadah Di dalam kehidupan ini Di drama inilah Untuk menerapkan Segala sesuatunya ya Pengabaran Injil Supaya untuk kebaikan kita semua Sebagai sarana untuk Memperluas Pengembangan Pertumbuhan dan Sekaligus Pertumbuhan dan Berbuah Secara rohani Ya dari Drama ini Wow Keren banget Drama adalah Kehidupan sehari-hari Dan bahkan bisa sampai Mengimprove Atau mengembangkan Hal-hal yang menjadi Kekurangan kita ya om Kayak tadi cerita tentang Maaf ada gagap Sampai sembuh gitu ya om Itu sobat kata Pesan-pesan dari Narasumber kita hari ini Niken dan Om Werio Terima kasih sudah hadir Dan juga sudah membagikan Kisah perjalanan Dan juga Jatuh bangun Dan juga kesedihan Kesenangan Kesuka-kesuka citaan Dari Sanggar Drama Palka Kita kasih temuk tangan dong Jika para sobat kata tertarik Dan ingin belajar Lebih dalam lagi Tang drama Bahkan pelayanan drama Nih langsung ya Besok langsung daftar nih Kayaknya bisa nih Bisa langsung menghubungi Para narasumber kita disini Ada Informasinya tertera di layar Teman-teman bisa hubungin Om Werio dan Niken Langsung teman-teman Jangan lama-lama lagi Ini dia akhir dari Perbincangan kita pada hari ini Thank you untuk semua Kru dan sobat kata Yang sudah mendengarkan Sampai akhir Jangan lupa Kita akan premiere Di setiap minggu pertama Dua bulan sekali Jam tujuh malam Di Youtube Gereja Kretus Ketapang Dan juga di Angkor FM Dan pasti juga ada di Spotify Linknya bisa kamu Akses di description Down below Nah Jangan lupa juga untuk Like, share Dan subscribe Untuk konten menarik Yang ada di Youtube Gereja Kretus Ketapang Kita juga punya Beberapa acara-acara lain Di Youtube Gereja Kretus Ketapang Jangan lupa Sobat Kata Untuk cek Instagram yang wajib Banget Sobat Kata Follow At Berawaldarikata.podcast Follow Dan juga like-like to Pos-posan kita Karena ini podcast Berawal dari Kata Dan kali ini Kita mengundang Palka Sebagai sanggar Drama Yang ada di Inggris Ketapang Mari kita saksikan Pantomin khusus Yang dimainkan Untuk mengenang Para keluarga Sanggar drama Palka Yang telah berpulang Karena semua kisah Berawal dari Kata Titik Terima kasih telah menonton